assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi solusi cara menghilangkan indikator baterai android yang warnanya kuning jadi pada umumnya itu kan warna indikatornya putih secara default putih ketika nanti di charge di charge menggunakan kabel ke listrik nanti warna indikatornya kan jadi hijau kalau kita charge setelah kita charge warnanya menjadi putih ini tiba-tiba kenapa indikator hp android nya itu berwarna kuning ini apa namanya indikator ini punya saya ini tidak karena saya setting karena memang waktu itu baterai nya hampir lopet saya paksa masih saya gunakan tiba-tiba hp nya apa namanya blank hitam gitu ya kemudian saya paksa matikan kemudian saya hidupkan alhasil indikatornya langsung warnanya orang nah bagaimana cara untuk menghilangkannya ternyata warna orang ini disebabkan karena adanya salah satu fasilitas yang kita aktifkan nah fasilitas itu apa yang kita aktifkan atau service apa yang kita aktifkan kita cek aja di setelan ya kita cek di bagian yang namanya baterai dan performa ini ya baterai dan performa kita buka nah ternyata warna indikator kuning ini disebabkan karena penghemat baterai nah setelah kita nonaktifkan indikatornya menjadi default lagi warna putih namun kemarin itu memang warnanya kuning itu tidak karena saya mengaktifkan gini tidak ya jadi kemarin itu seperti yang tak jelaskan di awal tadi karena apa namanya person person dari baterainya itu sudah mau lopet tetap saya paksa pakai tiba-tiba mati ya blank gitu ya blank setelah saya cek saya hidupkan lagi langsung warnanya kuning mungkin oleh sistem operasi androidnya memang diberi langsung diaktifkan secara default layanan penghemat baterainya sekali lagi tadi solusinya kalau kuning itu seperti ini ya sekarang kita tinggal menaktifkan agar menjadi putih mudah-mudahan tutorial singkat ini membawa manfaat gitu ya memberikan edukasi bagi teman-teman semua saya akhiri bila itu fiqh bulityah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh